Intro Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa Akademi PSM Makassar akhirnya menetapkan 28 pemain muda yang akan bergabung dengan tim PSM U16 setelah melakukan seleksi selama 3 hari di Stadion Manakara Mamuju nantinya ke-28 pemain muda ini akan dipersiapkan untuk mengikuti Liga Elite 1 Pro Akademi U16 Akademi PSM Makassar telah menyeleksi pemain yang nantinya akan mengikuti kompetisi Pro Liga usia 16 tahun diikuti sebanyak 150 peserta dari berbagai daerah 28 pemain muda yang telah dinyatakan lolos telah mengikuti sejumlah tahapan seleksi yang diselenggarakan di Stadion Manakara Mamuju 28 pemain muda yang lolos seleksi berasal dari Mamuju Palu 2 orang, Jawa Timur 1 orang, Makassar serta Nrekang pemain yang lolos akan diberikan kesempatan libur selama 2 hari terutama bagi pemain dari luar Mamuju terutama bagi pemain dari luar Mamuju yang pulang ke daerahnya masing-masing untuk melengkapi berkas yang masih diperlukan Sebelum menetapkan 28 pemain, rencana awal tim PSM hanya menyeleksi 25 orang namun setelah perundingan tim pelatih, akhirnya ditetapkan 28 pemain muda Bahkan Irfan Rahmat, pelatih kepala Akademi PSM mengatakan masih membutuhkan 2 pemain lagi di posisi striker dan berharap kebutuhan penyerang tersebut bisa dipenuhi sebelum kick off di Liga Elite 1 Pro Akademi usia 16 Pada Liga 1 usia 16, PSM Makassar bergabung dalam grup C bersama Kalteng Putra, Persebaya Surabaya, Persipura Jayapura, Borneo FC, dan Bali United SM usia 16 akan dijadwalkan akan menjalani laga perdana pada 28 April mendatang melawan Persipura Jayapura Dari Kabupaten Mamuju, Abdul Jalal Kalaki, Ainews melaporkan